Tersangka Solehin alias Duloh menyesali perbuatannya usai membunuh sembilan orang, yang terdiri dari anak, istri sampai tenaga kerja wanita. Ia yang menjadi eksekutor mengatakan, siap menerima segala hukuman, termasuk hukuman mati. Siap dihukum berat, siap dihukum mati, kata Solehin, saat ditampilkan ke publik di Mapolda Metro Jaya, pada Kamis, 2 Februari 2023. Solehin membunuh para korbannya karena perintah dari sosok Aki Banyu, yang diketahui diperankan oleh Wowon Erawan alias Aki. Karena sudah menerima membunuh orang-orang banyak itu, saya siap selalu, ucapnya. Solehin mengaku sempat khawatir usai membunuh korban kedua. Tetapi ia hanya bisa pasrah lantaran ining-ining uang 500 juta rupiah dari Wowon. Uang diberikan jika sudah selesai melakukan pembunuhan seluruh target. Kalau bunuh pertama nggak takut, sesudahnya takut. Nggak bisa tidur. Ya kemarin pembunuhan di Bekasi juga sama kepikiran. Takut, kata Solehin. Para tersangka terdiri dari Wowon Erawan alias Aki, Solehin alias Duloh, dan MDD Solehuddin dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar 338-339 KUHP dengan ancaman pidana paling berat hukuman mati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!